Tunggu, tunggu, saya akan motivasi dulu, Ibu Ida, nanti wartawan akan menanyakan sesuatu, Ibu jawab jujur, karena apa? Mereka niatnya baik, agar apa yang Ibu alami, itu tidak lagi terjadi kepada yang lain. Jadi sepanjang Ibu berani jujur, sesungguhnya kejujuran Ibu itu akan menyelamatkan banyak orang. Jadi Ibu bisa jadi pahlawan bagi banyak orang sebelum mereka menjadi porban. Sudah semuanya? Rol ini bisa dijelaskan, awal Ibu berangkat ke sana itu gimana? Ya awalnya ditawarin pekerjaan sama sponsor, tawarin lewat HP, SMS katanya, uang fitnya agak besar gitu kan, karena ek atau ek Saudi. Terus ngasih uang fitnya 8 juta, yang pertama 5 juta ya, yang pertama 5 juta, yang ketiga, yang kedua itu ngasihnya 2 juta sama suami, terus 300 sama aku, diambil juga sama dia, pas paroh. Dijanjinya kerja apa Ibu? Ya kerja rumah. Asisten rumah tangga? Iya, disisa rumah tangga. Oke Ibu memilih berangkat? Iya. Dengan karena tawaran gaji tinggi? Iya. Oke Ibu berangkat tahun berapa? Tahun 2022. Tahun 2022? Setelah sampai di sana? Kalau sampai di sana aku kan masuk agent ya, masuk agent 3 hari, terus ada majikan yang working, kerja di majikan 7 bulan. Lalu ada yang nawarin lewat FB, karena majikan kurang baik, kurang makanan, karena banyak, kerjaan banyak gitu. Terus lewat FB katanya disini kayaknya kerjaan bagus ya, kerjaan bagus. Gajinya lumayan juga katanya. Ya itu dia ngirimin driver, maksudnya supir kan, maksudnya supir. Aku serok tempat majikan, waktu itu aku keluar, lewat ini, atau malem-malem aku keluar dari sana. Terus dia nawarin itu, yang dia ada janjikan kerjaan yang bagus nggak ada, langsung dibawa ke senter, tempat kerjaan yang nggak bagus gitu. Oke, Ibu dapat perlakuan aja dari, bisa dibilang para tersangkai itu Ibu? Enggak, nggak ini, nggak dipukulan, nggak ada paksaan, cuma kerja doang ya. Ibu dituntut, contoh nih, kalau kamu nggak mau, nanti dapatnya seperti ini. Iya, iya, karena kebanyakan teman-teman juga gitu, kalau nggak mau kerja ditampar, ini dipukul. Ibu sendiri pernah nggak ngalamin itu? Enggak, enggak pernah. Dan, oke, Ibu di senter tadi ya, di situ kerja berapa bulan lagi? 13 bulan setengah. Oh, 13 bulan setengah. 13 bulan setengah. Karena aku kebanyakan sakit. Oh, sakit. Sakit apa itu? Banyak sakit, karena kemungkinan nggak bagus buat aku kerja gitu. Karena aku banyakkan nolak juga, jadi customer-customer pada agama. Nah, itu orang-orang senter itu asalnya dari mana, Bu? Bangladesh, ada berapa orang? Yang Bangladesh itu yang punyanya satu sih, cuman ada yang kerjanya, yang buat masak, buat bersih-bersih. Yang tamu-tamu itu orang Fatista, Nepal, Bangladesh juga. Di tempat itu, Bu? Di tempat di sana apa? Penampungan lah ya? Iya. Kita bisa sebut. Itu, Ibu di situ layak nggak tempat atau kamar? Ya, kamarnya kecil-kecil. Yang kecil itu, yang kamar kecil itu buat dua orang tidur. Buat dua orang. Sempit. Di situ, Ibu dikasih uang tiap bulan atau gimana? Nggak dikasih uang sama sekali. Selama berapa bulan tadi, Bu? Di situ, maaf, tidak dibayakan. Tiga bulan setengah. Tiga bulan setengah. Yang lain? Yang awal-mula, Ibu bisa laporan ke anak, terus akhirnya anaknya, video-anak viral itu gimana? Ibu laporan atau gimana? Aku dulu kan waktu 16 hari nggak ada kontak ya sama keluarga. Terus aku minta kontak sama si Mamun itu. Minta kontak buatan telpon sama suami. Terus aku bilang, tolongin, aku mau keluar dari sini, dari Dubai itu yang tepat kerja. Terus aku, terus lama nggak kontak lagi. Karena HP-nya kan punya orang, bukan punya aku sendiri. Aku sendiri diambil orang. Nggak tahu berapa yang ngambil. Terus yang kesini-kesininya, ya itu aku lihat video yang anak itu bikin laporan. Setelah itu, mungkin aku nggak tahu berapa hari ya. Di tengah polisi, ngolongin aku sama teman-teman itu. Setelah video itu viral dan dinotis sama Kapolri, dan itu Pupu Binter ya, Bu. Yang di sana, polisi dari Dipu Binter langsung jemput Ibu. Ke lokasi itu. Polisi yang ininya. Polisi, ya. Iya, polisi. Yang ini. Terus si Ibu Lisa, Pak Yuda ya. Pak Yuda sama Pak Ivan mungkin datang sana. Datang ke kantor polisi. Tiga, Pak. Di senter itu ada berapa WNI selamat, Ibu? Yang perempuan selamatkan apa? Apa namanya? Berapa WNI dan apa semuanya diselamatkan apa? Nggak, cuma dua orang yang ini, kan. Yang ketanggap itu, yang perempuan Indonya dua orang. Aku sama Sri. Orang Bangla-nya tiga. Berarti totalnya di situ ada berapa orang, Bu? Semuanya. Banyak orang Bangla-nya juga ada perempuan-perempuan orang Bangla-nya. Dia kerja ya dari sananya emang niatnya gitu. Katanya orang Bangla-nya. Kalau kita kan di jebak ya. Kalau kita di jebak. Kalau dia enggak. Oke, Bu. Ini kan Ibu udah dipulangin sama pihak MP2MI, Kemenlu. Dari pihak kepolisian. Ibu, apa namanya? Tanggapannya gimana? Ya, Alhamdulillah bersyukur banget. Aku bisa pulang, bisa nanti ketemu keluarga. Terima kasih untuk semuanya yang bisa membantu aku. Terima kasih banyak. Izin, Bu. Izin, tadi kan seperti bilang ada kendala. Kasih tau nggak, Bu, sama pihak-pihak di KBR. Sama kendalanya apa aja sehingga baru bisa dipilihkan? Ya, karena kan proses dulu. Enggak langsung ini. Anggap proses dulu. Bikin paspor dulu. Tanya-tanya dulu di sana. Oke. Sudah cukup. Makasih Ibu ya. Semuanya lancar-lancar, Ibu. Bapak tinggal kapan ya? Ayo, gimana? Bapak ini, Pak. Gimana? Di sini. Ini ada? Iya. Sudah ada. Awalnya kan. Sirepo, sini. Sirepo, sini bagaimana? Iya, karena kan kabur. Oh, berarti kan bukan sahamnya, Petek. Mungkin ada sahamnya, Petek. Nah, jadinya aku nggak tahu. Sirepo, enggak ada ya. Karena kan di sana cuma pasporan. Ya, Rido, Lantan. Oh, oke, oke. Berarti kan itu terjebaknya di dunia malam itu kan dari Facebook, bukan dari PT. Iya, iya. Sorry. Bukan dari PT yang menyalurkan kan, Petek. Iya, iya. Oke. Jadi, intinya adalah jangan percaya media sosial, dok. Iya. Bener nggak sih? Iya, aku percayanya begini kan. Karena dia orang Indo yang menawarkan, aku percayanya dia orang Indo yang, aku pikir dia hatinya baik, pikirnya baik, gitu kan. Aku nggak punya pikiran, aku nggak punya pikiran negatif sama orang, ya bu. Aku nggak punya pikiran negatif, maksudnya nggak punya pikiran rejai, bahwa orang-orang yang apa-apa. Aku nggak punya pikiran negatif sama orang, ya bu.